Perjanjian Baru Jika kita membuka Alkitab, maka kita akan melihat bahwa daftar isinya terbiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata Perjanjian mengacu pada sebuah ikatan perjanjian yang merupakan inti dari kedua bagian ini. Kedua bagian ini menceritakan sebuah kisah yang sangat hebat dan berliku-liku tentang ikatan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dan segenap umat manusia. Perjanjian Lama yang disebut sebagai Tanah dalam tradisi Yahudi, merupakan kumpulan dari gulungan 39 tulisan orang Israel yang dikerjakan dalam kurun waktu lebih dari seribu tahun. Sedangkan ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru, semuanya ditulis hanya dalam waktu 30-40 tahun oleh para pengikut Yesus generasi pertama. Sejak semula, umat Kristen sudah mulai mengumpulkan tulisan-tulisan ini dan membacanya bersama-sama dengan Perjanjian Lama sebagai satu kesatuan kisah yang bercerita tentang Yesus. Perjanjian Baru dimulai dengan empat kitab narasi yang semuanya kita sebut sebagai Injil, yang menceritakan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari Nasaret sebagai suatu pemberitaan kabar baik. Keempat Injil ini diikuti oleh narasi yang kelima yang disebut kisah para rasul. Dalam kitab ini, Yesus yang telah bangkit mengutus para rasul. Kata rasul juga berarti orang yang diutus. Mereka ditunjuk sebagai utusan Yesus untuk menyebarkan kabar baik tentang dia ke seluruh dunia pada zaman itu. Setelah itu, kisah para rasul dilanjutkan dengan kumpulan surat-surat dari para rasul, yang ditulis untuk memberi pengajaran dan pedoman bagi para pengikut Yesus dalam komunitas setempat yang disebut sebagai jemaat. Ada 13 surat yang berhubungan dengan rasul Paulus dan surat-surat ini tidak disusun berdasarkan urutan waktu penulisan, melainkan dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Lalu ada surat untuk orang-orang Ibrani yang ditulis oleh teman dekat para rasul, tetapi tidak disebutkan namanya. Setelah itu ada surat dari Yakobus, Judas, Petrus, dan Yohanes. Dua yang pertama merupakan saudara-saudara Yesus, dan dua berikutnya adalah para pengikutnya yang pertama. Kitab terakhir dalam perjanjian baru adalah Kitab Wahyu. Sebuah surat yang ditujukan kepada tujuh jemaat, dan berisikan kata-kata nubuatan yang menjadi tantangan dan penghiburan bagi semua pengikut Yesus. Jadi itulah kitab-kitab dalam perjanjian baru. Tetapi apa inti dari semua kitab ini? Dan bagaimana kitab-kitab ini terhubung dengan perjanjian lama sehingga bisa menjadi satu kisah yang menyatu? Jadi begini, Alkitab merupakan satu kisah yang panjang dan hebat dengan banyak pergerakan atau babak. Perjanjian lama menceritakan serangkaian kisah dalam babak pertama yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami kisah-kisah selanjutnya. Tema-tema utama dan konflik dalam cerita yang disusun dalam pola-pola tertentu. Kemudian perjanjian baru melanjutkan semuanya ini sampai pada puncaknya yaitu kisah mengenai Yesus. Begini maksudnya, Babak pertama bercerita tentang Allah dan seluruh umat manusia. Allah menyediakan sebuah taman yang luar biasa bagi manusia yang diciptakan sebagai mitra Allah untuk berkuasa atas dunia. Namun dalam kebodohannya, manusia tunduk pada godaan si jahat serta memberontak terhadap hikmat Allah. Sehingga akhirnya mereka dibuang ke padang belantara di mana mereka mulai saling membunuh. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan keegoisan manusia dan penindasan yang berakhir dengan kota Babel yang besar dan jahat. Tetapi Allah mengasihi dunia dan manusia-manusia yang bodoh ini sehingga ia memulai rencana untuk menyelamatkan manusia dengan menjanjikan datangnya seorang manusia baru yang akan menghancurkan si jahat yang telah menarik kita ke dalam kebinasaan. Babak berikutnya dalam Alkitab adalah kisah mengenai Allah dan bangsa Israel yang mengembangkan tema dan pola dari babak pertama. Allah memanggil sekelompok manusia baru dari Babel menuju ke sebuah tanah yang luar biasa. Abraham, Sarah, dan orang-orang Israel keturunannya. Allah berjanji bahwa melalui mereka berkat Allah akan dipulihkan bagi semua bangsa. Tentu inilah manusia baru yang kita tunggu-tunggu. Namun orang-orang Israel kembali memberontak melawan Allah. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan kekerasan yang berakibat pada kehancuran dan pembuangan kembali ke Babel. Tetapi Allah tetap memegang janjinya bahwa manusia baru akan datang dari garis keturunan Abraham. Ia adalah seorang raja dan imam yang nantinya akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh manusia dari Babel agar berkat Allah dapat dipulihkan bagi seisi dunia. Nah, coba perhatikan. Kedua babak ini disusun menurut pola yang sama. Tetapi babak kedua merupakan versi yang lebih panjang dan lebih kejam dari babak pertama. Dan kedua-duanya memperlihatkan betapa tragisnya kondisi manusia. Tetapi juga menyoroti janji Allah yang akan dibahas lebih lanjut di babak berikutnya. Yaitu kisah para nabi dan penyair dalam perjanjian lama. Para nabi mengingatkan Israel dan bangsa-bangsa lainnya akan kejahatan mereka. Mereka juga memperingatkan bahwa suatu hari nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan hari Tuhan dan membebaskan dunianya dari Babel. Ia akan datang melalui seorang imam dan raja yang ia janjikan yang akan menderita sebagai hamba dan mati bagi dosa-dosa bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Tetapi kemudian ia akan dimuliakan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memanggil orang-orang lainnya untuk meninggalkan Babel dan bergabung dengan umat perjanjian baru yang bersama-sama dengan Allah akan memerintah atas Yerusalem baru yang artinya ciptaan yang baru. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan mengantisipasi babak baru dalam kisahnya. Dan di dalam perjanjian baru, kisah yang sama akan dilanjutkan di dalam Yesus. Mari kita lihat bagaimana caranya. Keempat kitab Injil memperkenalkan Yesus dari Nasaret sebagai keturunan dari Abraham yang dijanjikan untuk memulihkan berkat Allah bagi bangsa-bangsa dan juga sebagai manusia baru yang akan mengalahkan si jahat dan memulihkan persekutuan manusia dengan Allah. Jadi Yesus tidak hanya digambarkan sebagai manusia. Ia berkeliling memberitakan kedatangan kerajaan Allah yang telah dijanjikan itu. Ia juga berkata-kata dan bertindak seperti dialah raja ilahi Israel. Namun bukannya ia menyebut dirinya sebagai raja, Yesus malah menyebut dirinya sebagai anak manusia, yang berarti manusia yang bertindak sebagai hamba. Injil menyatakan bahwa di dalam Yesus, Allah Israel telah menjadi seorang Israel yang setia dan manusia sejati. Kita semua diciptakan demikian, tapi kita telah gagal. Misi Yesus adalah melawan kuasa roh jahat yang bersembunyi di balik kejahatan manusia yang membawa kita ke dalam keegoisan, kekejaman, dan kematian. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan seperti itu? Injil memberikan jawaban yang mengejutkan, yaitu Yesus mengalahkan kejahatan kita dengan memberi dirinya mati di atas tahtanya yang hina, yaitu kayu salib. Ia mati karena kejahatan dan dosa umat manusia. Di atas saliblah Yesus menjalani apa yang ia ajarkan, yaitu anti kekerasan, pengampunan, dan kasih yang penuh pengorbanan yang merupakan kekuatan yang paling dasyat di alam semesta. Dan karena kasih Allah akan dunia miliknya jauh lebih kuat daripada kejahatan atau kematian, maka Yesus dibangkitkan ke dalam hidup yang baru yang menjadi model bagi manusia baru. Dan dari sini kita dibawa kepada kisah para rasul. Melalui roh kudus, Allah memberi kuasa kepada para pengikut Yesus untuk membagikan kehidupan dan kasih Yesus kepada dunia, yaitu dengan mengajak orang-orang untuk meninggalkan manusia lama mereka dan menjadi manusia baru dengan bergabung ke dalam keluarganya Yesus dari berbagai suku. Disinilah surat-surat dari para rasul bisa masuk ke dalam ceritanya. Dalam surat-suratnya, para rasul berbicara kepada jemaah Kristen yang mula-mula dan mereka menunjukkan bagaimana kabar baik tentang Yesus Sang Raja yang telah bangkit itu telah mengubah sejarah dan seharusnya juga membawa perubahan dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Para rasul juga menjelaskan kabar baik itu dengan senantiasa mengacu pada kisah-kisah dalam perjanjian lama dan kisah tentang Yesus. Dengan demikian, kita juga bisa melihat kisah hidup kita sendiri sebagai bagian dari kisah Alkitab yang luar biasa. Segenap umat manusia telah terperangkap dalam pembuangan di Babel. Tetapi Yesus datang untuk menyediakan tempat tinggal yang baru. Kita semua hidup seperti dalam perbudakan di Mesir, diperbudak oleh keeguisan dan dosa kita. Tetapi Yesus mati sebagai anak domba pasca untuk membebaskan kita ke dalam tanah perjanjian. Manusia lama kita terikat pada kematian, tetapi kebangkitan Yesus membawa masa depan yang baru bagi manusia baru. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh kejahatan, tetapi melalui Yesus dan rohnya, ciptaan baru telah hadir di sini dan pada saat ini. Dari sini kita menuju ke kitab Wahyu, di mana seluruh kisah Alkitab menyatu ke dalam simbol dan gambaran yang sangat kuat. Yesus digambarkan sebagai anak domba yang disembelih yang kemudian diagumkan sebagai raja ilahi atas dunia. Ia memimpin umatnya keluar dari perbudakan dan pembuangan di Babel. Dan ketika mereka melawan kekuatan Babel, mereka mungkin harus menderita bersama pemimpin mereka yang tewas terbunuh. Tetapi ketika kita mengikuti sang raja yang telah bangkit, bahkan kematian pun tidak dapat menghentikan datangnya ciptaan yang baru, yang digambarkan sebagai baik suci di taman Yerusalem yang baru, rumah yang sesungguhnya bagi umat manusia setelah mereka kembali dari pembuangan yang panjang. Maka di halaman terakhir Alkitab, langit dan bumi dipersatukan kembali, dan manusia baru menerima kembali tugas yang telah ditetapkan bagi mereka sejak dari halaman pertama Alkitab, yaitu berkuasa atas dunia bersama-sama di dalam kasih dan kuasa Allah. Perjanjian baru merupakan kumpulan naskah yang luar biasa, yang berisikan kesaksian dari para rasul yang menuntun kita kepada Yesus yang telah bangkit itu. Dan melalui roh Allah, perkataan manusia ini telah menjadi firman Allah yang memberikan pengharapan sejak abad pertama hingga abad ke-21. Setiap kitab menunjukkan bagaimana Allah, melalui Yesus dan rohnya, menuntun kita kepada tujuan akhir dari dunia ini di dalam ciptaan yang baru. Dengan demikian, akhir dari kisah ini sebenarnya merupakan awal dari kisah baru yang belum diceritakan. Dan itulah inti dari perjanjian baru. Terima kasih telah menonton!